rasanya ini benar-benar menurut saya ya mantap banget lah jadi silahkan anda coba sendiri di rumah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel kesayangan kita ya bagaimana kabar anda semuanya mudah-mudahan anda selalu sehat dan mudah-mudahan anda semakin sukses untuk kedepannya oke seperti biasa ya untuk video kita kali ini saya akan bagikan kepada anda yaitu resep-resep minuman kekinian kali ini saya akan membuat es kopi ya namun es kopi kali ini kita akan buat yang lebih kekinian gitu jadi yang saya berikan ini hanya resep-resep sederhana saja ya jadi mohon maaf jika tidak sama seperti yang anda buat saya hanya membuat resep sederhana intinya ini adalah sebuah resep yang kita gunakan untuk dijual dengan harga yang sangat terjangkau seperti itu jadi setiap pedagang itu tentunya memiliki resep sendiri-sendiri ya namun tujuannya sama yaitu dagangannya laku banyak terjual diminati oleh customer-nya seperti itu oke saya disini akan membuat es kopi kekinian dengan bahan seperti ini ini adalah Nescafe klasik ya ini sangat banyak sekali dijual di minimarket di toko-toko juga ada seperti ini oke kita langsung saja ya ini untuk glass cupnya saya menggunakan cup dengan ukuran 14 oz seperti ini ini yang model oval ya kemudian saya gunakan cangkir seperti ini oke langsung kita lanjut saja videonya ya supaya tidak berlama-lama ini tidak saya gunakan semuanya saya cuma ambil satu saja oke saya ambil satu bungkus seperti ini ya ini kita gunting seperti ini kemudian kita masukkan disini oke satu saja seperti ini kemudian kita siapkan takaran seperti ini kalau Anda misalnya tidak punya takaran seperti ini juga tidak apa-apa digira-gira saja ini kita masukkan sebanyak 40 ml ya air panasnya kalau kita takar ini 40 ml segini kita tuangkan setelah itu kita aduk sekarang kita aduk ya kita aduk sampai merata kemudian ini kita sisikan dulu ke sini oke lalu kita siapkan glass cupnya ini glass cupnya kita siapkan kemudian kita siapkan juga ini gula merah alias brown sugar ya ini untuk proses pemasakannya ini dengan kalau takaran yang sedikit ya saya tunjukan takaran yang sedikit kalau Anda memasak 200 gram itu dikasih air 100 ml oke ini kita berikan sebanyak 20 ml saja ya nah oke saya berikan sebanyak 20 ml kita tuangkan seperti ini nah lalu kita bisa gradasikan ke tepi glass seperti ini biar penampilannya lebih menarik nah seperti ini ya kita putar-putar seperti ini juga bisa soalnya ini kan kental ya jadi dia bisa menjadi gradasi di glass oke diputar-putar seperti ini ya sekarang jadinya seperti ini oke sekarang kita tinggal masukkan es batunya oke kita masukkan ya es batunya nah segini kalau Anda merasa kurang bisa ditambahkan lagi untuk saya ini sudah cukup lah ya segini ya kemudian kita tambahkan untuk susu full creamnya oke oke ini kurang ya oke ini saya berikan sebanyak 1 ml nah segini ya nah segini ya 100 ml kita masukkan langsung ke sini nah seperti ini nah kemudian kita sisihkan sebentar nah lalu kita ambil ini kopinya sebentar saya tarik sedikit biar tidak terlalu over cahayanya tinggal kita masukkan untuk kopi yang kita aduk tadi ya kita masukkan diatasnya seperti ini nah dan hasilnya dia memiliki gradasi yang sangat menarik sekali ini tentunya juga kalau customer kita membeli ya melihat gradasi yang seperti ini tentunya ini akan sangat merasa wow oke ini kita aduk ya dan langsung kita coba ini saja kita aduk sampai tercampur semua tuan sugernya ini oke bismillahirrahmanirrahim rasanya ini gimana ya pokoknya mantap banget ya manisnya dapat pahitnya dapat kopinya itu terasa manisnya juga ketemu oke selamat mencoba di rumah ya seperti biasa ya untuk ini harga jualnya ini berapa keuntungannya berapa anda silahkan cek di deskripsi video ini oke terima kasih anda sudah menonton jangan lupa anda like video ini jangan lupa anda subscribe channel ini aktifkan notifikasi loncengnya supaya anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video berikutnya thank you